Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afir Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayi'ati amalina Mayyahdihillahu falamudillalah wa mayyudnil falahatialah Asyadu an la ilaha illallah Asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu La nabiyya wa la rasulah ba'dah Allahumma salli ala muhammad Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin Wa la allahu ta'ala fi kitabihi al-karim A'udhu billahi min asya'allahu al-rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhalladina amanu Kutiba alaikum usiyamu Kama kutiba ala alladina min qabalikum La'an lakum tattakun Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kenikmatan untuk kita semuanya Sehingga pada sampai hari ini Kita masih diberikan nikmat iman Nikmat islam Nikmat kesehatan dan juga kesempatan Sehingga pada hari ini Kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita Yaitu menjalankan ibadah puasa Yang kedua Salawat salam tetap tercura pada Junjingan Nabi Agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Atas perjuangan beliau dan para sahabatnya Sehingga kita bisa menikmati indahnya iman Dan kita bisa menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan kita Keluarga besar SD Muhammadiyah Bilur Walidin Wabil khusus anak-anakku sekalian Pada kesempatan hari ini Ustadz akan membawakan satu tema Yang mungkin sudah cukup kita sering mendengarnya Yaitu tentang manfaat melaksanakan ibadah puasa Nah disini Di dalam kitab Minhajul Muslim Karangan Abu Bakar al-Jazairi Beliau membagi manfaat melaksanakan ibadah puasa Ada tiga Fa'idah menjalankan ibadah puasa ada tiga Yang pertama fa'idah untuk ruhiyah Yang kedua fa'idah untuk istimainya Yang terakhir atau yang ketiga adalah Fa'idah fi syihiyah Atau fa'idah untuk kesehatan Nah ada pun yang pertama fa'idah fi ruhiyah Yaitu menguatkan untuk kesabaran Jadi dalam pelaksanaan puasa Manfaat pelaksanaan puasa Untuk ruhiyah kita Adalah terciptanya kesabaran Karena apa? Karena ibadah puasa Merupakan ibadah yang sangat berat Karena harus bangun pagi Sahur Dan kita menahan Dari terbitnya fa'idah sampai Tenggelamnya matahari Dari mulai jam Kira-kira setengah lima Sampai jam setengah enam lebih Selama satu hari penuh Kita tidak melakukan Kegiatan memakan Maupun minum Nah itu juga butuh kesabaran Ketika orang-orang Di luar sana banyak yang kemudian Tidak betah Untuk menjalankan ibadah puasa Maka yang terjadi adalah Kesabaran itu hilang Yang ada mereka Keluar Mencari makan Bahkan naun dupilah Sampai tidak berpuasa Nah Anak-anakku sekalian Bahwa bersabar itu Adalah salah satu syarat Untuk mencapai Ketakwaan Karena apa? Karena ketakwaan itu Memang harus diawali dengan Rasa kesabaran Karena kita sabar Untuk menahan Hawa-hawa nafsu Nah Hawa nafsu ini Karena Ada banyak Hawa nafsu Ada hawa nafsu Yang sifatnya Untuk mengajak kebaikan Dan ada juga Hawa nafsu Yang sifatnya Mengajak keberadaan Keburukan Nah Dalam Kali ini Kita menahan Hawa nafsu Yang mengajak Ke arah Keburukan Nah Ketika kita sudah Bisa menahan Hawa nafsu Maka yang terjadi Adalah Ketakwaan itu Sendiri Karena pada dasarnya Ketakwaan itu Harus dilatih terus Harus ada Keterampilan Dan ada Cara untuk Merawat Ketakwaan itu Nah Anak-anakku sekalian Ada pun yang kedua Adalah Fa'idah istimaiya Jadi Puasa ini Ada manfaatnya Di sektor Atau di segmen Sosial Kalau di dalam Kitab ini Annahu Yu'awwidu Ummatan Nidom Wal itihad Jadi Fa'idah Berpuasa Untuk Sosial Adalah Dapat Membiasakan Umat Untuk teratur Dan Bersatu Wahubbul adli Dan mencintai Keadilan Dan Wayakunu fil mu'minina Atifatur rohna Wahulukil ihsan Dan di dalam Diri seorang mu'min Muncul perasaan Kasih sayang Serta ahlak Yang Baik Nah Ketika puasa ini Dijalankan dengan Sungguh-sungguh Dengan cara Yang benar Maka Itu dapat Menimbulkan Hidup Yang teratur Sesama manusia Hidup yang saling Mencintai Mencintai Tentang Keadilan Mencintai Tentang Persamaan Dan yang Paling penting lagi Ketika kita Menjalankan Ibadah puasa Di dalam diri Seorang mu'min Muncul perasaan Kasih sayang Serta Ahlak yang baik Nah Ketika muncul Kasih sayang ini Maka yang diharapkan adalah Outputnya adalah Akhlak yang Baik Akhlak karimah Uswatun khasana Itu adalah Kunci Ketika ketakwaan itu Sudah menjadi Dasarnya Yang muncul adalah Rasa kasih sayang Serta perilaku Yang terpuji Ada pun yang terakhir Adalah Bawa Ibi Sohiyati Atau Faedah Berpuasa Untuk Kesehatan Nah Di dalam kitab ini Di dalam kitab Minhajul Muslim ini Disebutkan bahwa Manfaat Berpuasa Untuk kesehatan Sangat luar biasa Kalau di dalam kitab ini Menyebutkan Untuk Membersihkan Bagian perut kita Membersihkan Metabolisme Tebuh Nah Ketika kita berpuasa Itu kan Kita menahan Makan Dan juga menahan Minum Nah Ketika kita Menahan makan Dan menahan minum Itu artinya Bagian-bagian organ tubuh Kita ini Mengalami Apa namanya Semacam Apa ya Istilahnya itu Tidak Terus Dilakukan Terus Maksudnya Tidak terus Menggiling Terus Kalau di dalam perut kita Itu kan ada lambung Setiap saat kita makan Setiap saat kita Minum Hingga akhirnya Lambung itu Bekerja terus Nah Dalam kali ini Dalam puasa ini Organ-organ tubuh ini Ada istilahnya Masa-masa istirahatnya Tetap bekerja Tapi Masanya Agak Agak Lumayan Apa namanya Tidak terlalu Ngebut Begitu ya Hingga akhirnya Basul Kilbat Nil Syahmi Nah Disini Bisa Diartikan Secara Sederhana Mengurangi Apa ya Namanya Intensitas Kegemukan Jadi Ibadah puasa ini Bisa Menurunkan Berat Badan Karena Selama Satu bulan penuh Kita Memakan Kita minum Dikurangi Porsinya Mungkin Agak Berkurang Karena Mungkin Sampai malam Sudah Solat Terawih Hingga Lupa Makan Paling Makan Hanya Beberapa Nah Itu juga Bisa Menjadi Diet Juga Untuk Kemudian Menurunkan Berat Berat Badan Nah Mungkin Hanya Itu Anak-anak Sekalian Tentang Manfaat Atau Faidah Menjalankan Ibadah Puasa Yang Pertama Untuk Ruhiyah Yang Kedua Untuk Sosial Dan Terakhir Untuk Kesehatan Mungkin Hanya Itu yang bisa Ustadz Sampaikan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai